Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 dalam sehari video pembelajaran. Setelah lama kita tidak belajar bersama di kesempatan kita kali ini atau di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di semester 2. Kita akan memasuki sub-bub yaitu tentang Ion. Baik, anak-anak semua di video yang telah tampak di buku kalian, maaf di video yang tampak, ini adalah buku kalian kita akan membahas tentang Ion. Nah sebelum kita membahas tentang Ion bahwa kemarin di video pembelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa setiap unsur atau setiap atom memiliki jumlah proton, elektron, neutron masing-masing. Dan jumlah elektron itu mempunyai konfigurasi sendiri-sendiri pada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga dan seterusnya. kulit pertama atau kulit K, kulit kedua atau kulit L, kulit ketiga kulit M, kulit keempat kulit N. Nah seperti yang kita ketahui bahwa di tiap-tiap kulit itu masing-masing mempunyai jumlah maksimum terisi sendiri-sendiri. Di kulit pertama maksimum berisi 2 elektron, di kulit K di kulit kedua masing-masing berisi 8 elektron dan di kulit ketiga seterusnya. Tata cara tentang konfigurasi elektron dapat kalian simak di video pembelajaran sebelumnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang ion. Apa itu ion? Sebagai pengantar di buku kalian atom yang dengan nomor 1 atau dengan nomor 8 sampai 18 akan berada keadaan stabil bila kulit atom terluarnya berisi 2 elektron seperti pada helium di helium itu punya elektron 2 dia stabil atau berisi 8 elektron ini pada neon, argon, kripton atau pada golongan gas-gas mulia Nah untuk mencapai kestabilan suatu kulit terluar itu harus berisi 2 atau 8 dalam contoh ini adalah 8 elektron. Kita pakai paketauan 8 elektron Nah apa yang terjadi bila suatu atom memiliki jumlah elektron di kulit keluarnya tidak sama dengan 8 Kita ambil contoh disini adalah natrium Nah natrium ini mempunyai 11 elektron Nah kalau kita tuliskan disini misalnya disini ada natrium kita ulangi lagi Na ini punya 11 elektron maka konfigurasinya di kulit K L M K berisi 2 berarti tinggal 9 kemudian di kulit L berisi 8 dan kulit M berisi tinggal 1 Nah di kulit terluarnya ini tinggal 1 maka natrium ini berada dalam keadaan yang tidak stabil untuk menjadi stabil kulit terluarnya harus berisi 8 bisa dengan 2 cara yang pertama natrium ini melepaskan 1 elektron yang ada di kulit terluarnya dilepaskan sehingga kulit elektronnya hanya tinggal 2 dan 8 atau cara yang kedua agar agar menjadi stabil dengan 8 dia harus mencari tambahan elektron jadi ada 2 cara dia bisa melepaskan 1 elektron atau bisa juga ditambah 7 elektron sehingga disini menjadi 8 2 8 8 nah tetapi untuk mendapatkan 7 elektron dibandingkan dengan melepas 1 elektron maka bagi natrium lebih mudah untuk melepas 1 elektron disini di buku kalian dijelaskan agar mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya natrium dapat melepaskan 1 elektron atau bisa menerima 7 elektron tetapi menerima 7 elektron atau mencari 7 elektron tambahan itu sangat sulit maka atom natrium cenderung untuk melepaskan 1 elektron sehingga kalau kita tuliskan disini maka cara yang dipilih natrium adalah melepaskan 1 elektron sehingga kulit K menjadi 2 kulit L menjadi 8 sehingga elektronnya disini menjadi 10 yang seterusnya di awal 11 nah dengan kondisi seperti ini maka jumlah proton pada keadaan stabil kan jumlah proton sama dengan jumlah elektron jadi disini protonnya ada 11 keadaan awal elektronnya ada 11 maka setelah dia melepaskan 1 elektron maka disini protonnya menjadi tetap 11 elektronnya menjadi 10 maka protonnya lebih banyak 1 buah dibandingkan elektronnya maka natrium ini sekarang berubah menjadi ion natrium atau bisa dituliskan Na plus hal ini menunjukkan bahwa plus protonnya lebih banyak 1 buah daripada elektronnya Na 1 plus atau 1 nya kalau 1 tidak perlu ditulis menjadi Na plus dia menjadi ion positif jadi ciri ion yang paling mudah untuk dilihat itu adalah kalau atom tersebut atau unsur tersebut di atasnya ada tanda plus atau minus dia menjadi ion kalau plus ini dia menjadi ion positif atau nama lainnya adalah kation sekarang dia sudah menjadi stabil dalam posisi menjadi ion positif terus kita lihat lagi jadi ion natrium tadi melepaskan satu elektron yang awalnya bermuatan netral berubah menjadi bermuatan plus satu atau Na plus ini disebut dengan kation contoh kedua kita ambil adalah ion kalsium nah kalsium ini punya 2 8 8 dan 2 jadi punya 2 tambah 8 8 tambah 8 18 tambah 2 dia kalsium punya 20 elektron dimana di kulit terluar dia ada 2 maka untuk bisa menjadi stabil dia bisa saja melepaskan 2 elektron di kulit terluar ini atau mencari 6 tambahan nah daripada mencari 6 lebih baik lebih mudah bagi kalsium ini untuk melepas 2 sehingga dia menjadi ion Ca 2 plus nah dimana karena dia melepas elektron 2 maka jumlahnya dengan proton protonnya lebih banyak 2 sehingga dia ditulis Ca 12 atau ion positif sekarang bagaimana dengan ion negatif contohnya adalah klor klor punya elektron 17 kita tuliskan disini contoh yang kedua klor atau cl punya elektron 17 sehingga protonnya 17 elektronnya juga 17 nah dia konfigurasi elektronnya kulit k l m kulit k berisi 2 kulit l berisi 8 dan 10 berarti tinggal 7 nah di kulit terluar ini ada 7 maka yang dilakukan cl itu bisa 2 yaitu yang pertama mencari tambahan 1 elektron sehingga disini menjadi 2 8 8 atau 7 ini dilepas semua nah mana yang lebih mudah bagi cl bagi cl lebih mudah mencari tambahan 1 elektron daripada dia harus melepas 7 elektron maka yang diambil adalah cara yang ini tambah 1 elektron sehingga sekarang kulit k menjadi 2 kulit l menjadi 8 kulit m juga menjadi 8 dimana proton tetap 17 elektron menjadi 18 nah kita dilihat disini bahwa elektron lebih banyak 1 daripada proton maka cl ini ditulis cl min atau elektron lebih banyak 1 jadi kalau proton yang lebih banyak dia menjadi ion positif kalau elektron yang lebih banyak dia menjadi ion negatif nah lebih banyak 1 maka 1 min atau hanya ditulis cl min dia menjadi ion negatif atau disebut juga dengan anion jadi cara mengidentifikasi ion itu kita lihat di elektron terluarnya untuk menjadi 8 maka lebih mudah bagaimana apakah dia harus melepas atau mencari kalau kalau untuk kasus cl dia lebih mudah untuk mencari tambahan satu elektron sehingga dia menjadi ion negatif cl min dia disebut dengan anion jadi anion itu kata lain dari ion negatif kation nama lain dari ion positif kita lanjutkan nah di gambar ini ini adalah proses pembentukan garam dapur atau garam natrium klorida yang biasa kita konsumsi natrium klorida terbentuk dari dua unsur yaitu Na dan Cl dimana tadi Na di kulit terluar ada kelebihan satu elektron sedangkan Cl di kulit terluar ada tujuh elektron Na lebih baik melepas satu Cl lebih mudah untuk menerima satu sehingga natrium dan klorida ini bisa bereaksi dengan natrium memberikan satu elektron keluarnya kepada Cl ini diberikan ke sini sehingga dia menjadi senyawa Na Cl nah senyawa-senyawa yang terbentuk dengan pola pemberian elektron dari satu unsur ke unsur lain dia disebut dengan ikatan ionik ikatan antara dua unsur ini disebut dengan ikatan ionik contohnya itu adalah tadi garam dapur atau Na Cl jadi kita tuliskan lagi di sini ikatan kimia ini antara dua unsur atau lebih ini bisa dengan dua cara itu ikatan ion atau ikatan ionik ada nanti kita sebut dengan ikatan kovalen kata kata kuncinya untuk ikatan ionik ini adalah dengan memberikan elektron jadi elektron dari satu unsur diberikan ke unsur yang lain ini adalah ikatan ionik contohnya tadi adalah Na Cl Na memberikan elektron kepada Cl nah sedangkan ikatan kovalen itu kata kuncinya adalah penggunaan elektron bersama jadi dia menggunakan elektron bersama kita lihat contohnya di sini kita lanjut ke bawah contohnya adalah pada gas hidrogen hidrogen itu atomnya adalah satu elektronnya satu protonnya satu sehingga untuk bisa stabil dia harus berisi dua nah di sini ada hidrogen di hidrogen maka elektron ini digunakan bersama sehingga hidrogen yang pertama ini dia menggunakan elektronnya dari hidrogen kedua dan hidrogen kedua pun menggunakan elektron dari hidrogen pertama pola ikatan yang dengan menggunakan elektron secara bersama-sama ini disebut dengan ikatan kovalen begitu dengan dengan klor tadi klor dengan klor hidrogen dengan hidrogen tadi menjadi H2 klor dengan klor juga sama dia diklit keluar punya tujuh elektron nah maka masing-masing menggunakan satu elektron dari kedua atom CL ini atom CL pertama ini meminjam satu elektron dari atom CL kedua begitu juga atom CL kedua meminjam satu elektron dari atom CL yang pertama ikatan seperti ini dengan penggunaan elektron bersama-sama disebut dengan ikatan kovalen sehingga CL dengan CL menjadi CL2 disini kita lihat anak-anakku juga hidrogen juga sama hidrogen mempunyai 6 elektron di kulit terluar jadi antara maaf oksigen punya 6 elektron di kulit terluar maka oksigen dengan oksigen masing-masing saling menggunakan 2 elektron masing-masing saling pinjam menggunakan bersama 2 elektron begitu juga dengan nitrogen juga sama jadi penggunaan bersama nah pola penggunaan elektron bersama-sama tadi sudah kita ketahui bahwa disebut dengan ikatan kovalen oke anak-anakku semua untuk sebab ini mudah jadi kita bisa ulangi bersama-sama di suatu atom agar stabil di kulit terluarnya itu harus berisi 2 atau 8 nah kalau dia lebih mudah melepas elektron seperti Na ini maka dia menjadi ion positif karena elektronnya nanti pada akhirnya akan lebih sedikit daripada protonnya sedangkan untuk CL dia lebih mudah mencari satu tambahan elektron daripada melepas 7 sehingga dia akan berubah menjadi ion negatif nah pola ikatan antara 2 atom baik sejenis maupun 2 atom atau lebih 2 unsur atau lebih baik sejenis maupun tidak sejenis ini ada terbagi menjadi ikatan ionik yaitu dengan cara memberikan elektron dari yang satu memberikan yang satu menerima yang kedua adalah pola ikatan kovalen dimana kedua unsur atau lebih atau semua unsur menggunakan elektron bersama-sama ini tadi contohnya adalah O2 H2 dan lain sebagainya baik anak 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 aku semua mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk subab kita kali ini tentang ion untuk materi yang selanjutnya bisa kalian pelajari di buku kalian tetap bersemangat tetap berdoa kepada Allah semoga tetap diberi semangat untuk belajar dan tetap diberi kesehatan dan penjagaan selama kondisi pandemi ini terima kasih anak anak aku semua selamat berjumpa di video yang video pembelajaran kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh